Inilah kilas VOA Sayanova Purwadi di Washington DC. Koalisi pimpinan mantan Perdana Menteri Mahathir Muhammad memenangkan pemilu Malaysia mengakhiri dominasi barisan nasional yang menguasai negara ini 6 dekade lebih. Sebagai wakil Perdana Menteri, ia memilih Wan Azizah Wan Ismail, mantan seteru politiknya di akhir pemerintahannya dulu. Presiden AS Donald Trump menyambut baik keputusan Korea Utara membebaskan tiga warga AS menyusul kunjungan Menlu Mike Pompeo ke sana. Ketiganya adalah warga AS keturunan Korea, yakni seorang misionaris dan dua dosen. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan Presiden Donald Trump salah langkah dalam menarik AS dari perjanjian nuklir Iran. Husia memperingati kemenangan atas Nazi Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua dengan parade di berbagai kota. Diperkirakan perang tersebut menyebabkan kematian 26,6 juta warga Uni Soviet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!